Intro Halo pemirsa Great Auto, saya Anugrah Pradana Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi informasi tentang bagaimana cara berkendara dengan transmisi manual yang benar Berkendara dengan mobil bertransmisi manual memang diperlukan ketangkasan yang lebih jika dibandingkan dengan mengendari mobil metik Karena setelah berjalan, perpinan gigi selalu kita atur sendiri Makanya dalam melakukan perpinan gigi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman Seperti apa cara berkendara dengan mobil manual yang benar? Ayo disimak terus Pertama-tama injak kopling sampai habis, masukkan ke gigi satu dan turunkan rentangan Begitu juga kalau misalkan mau pindah gigi, baik itu yang lebih rendah atau yang lebih tinggi Yaitu kopling injak sampai habis, baru pindahkan ke gigi yang lebih rendah atau yang lebih tinggi Kenapa kopling harus diinjak sampai habis? Karena kalau hanya diinjak setengah atau tidak penuh, maka kopling akan bergesekan dengan platnya yang dapat mengibatkan usia pakai kopling jadi lebih pendek Sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau berhenti? Sama saja injak kopling sampai habis Lepas gas, turunkan gigi secara bertahap sampai netral dan injak rem sampai mobil berhenti dengan sempurna Sekarang bagaimana kalau misalkan mobil sudah berhenti? Sangat disarankan untuk menaruh transmisi di end dan menaikkan rem tangan Tujuannya sama saja yaitu agar kopling bisa tetap awet kalau tidak digesek dengan platnya Serta Anda juga bisa terhindar dari kelelahan karena terus-menerus menginjak kopling Jika Anda ingin mundur, juga sama saja injak kopling sampai habis Tapi geser ke kanan sampai habis dan mundurkan ke belakang transmisinya Tapi pada beberapa mobil, ada yang justru cara mundurnya itu dengan cara diangkat atau digeser ayu ke kiri baru dikedepankan Biasanya itu terjadi pada mobil-mobil Eropa yang bertransmisi manual Pemirsa, itu tadi tentang kiat bagaimana cara berkendara dengan mobil manual yang benar Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda Kalau misalkan Anda punya saran, ide atau kritik untuk kami Sampaikan saja di kolom komentar di bawah ini Kalau Anda suka juga jangan lupa untuk klik like Subscribe channel Grid Autotips berikutnya loncengnya Agar Anda bisa mendapat semua update video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton